Chapter 176 Lacak Hento Chu melambaikan tangannya dan berkata kita akan membahas masalah bergabung dengan kemitraan ini nanti. Mari kita bahas bisnisnya terlebih dahulu. Ketika Yao Jing Shan mendengar ini, dia tidak peduli. Dia juga mengharapkan penolakan Hento Chu. Jika Hento Chu langsung setuju, dia akan curiga. Baiklah, biarkan Saudara Gu Yang memikirkannya dulu. Setelah kita rukun dalam waktu yang lama, Saudara Ouyang akan mengetahui manfaat dari shadow building kita, dan belum terlambat untuk mempertimbangkan untuk beralih ke perusahaan lain pada saat itu. Kalau begitu mari kita bicara tentang penjualannya dulu. Awalnya, tujuan awal Yao Jing Shan adalah untuk memikat Hento Chu ke Menara Bayangan dan menjadikan Hento Chu anggota Menara Bayangan. Jika Hento Chu tidak setuju, dia akan langsung menyingkirkan Hento Chu agar tidak meninggalkan orang seperti itu. Besar bahaya tersembunyi. Tapi setelah mendengar bahwa Hento Chu adalah murid dari Sekte Darah Hitam, dia berubah pikiran. Bagaimanapun, Sekte Darah Hitam adalah setengah dari dirinya sendiri. Jika dia membunuh murid dari Sekte Darah Hitam tanpa izin, dan dia juga seorang murid dengan bakat luar biasa, begitu Sekte Darah Hitam mengetahuinya, itu mungkin tidak akan berakhir. Sehat. Jadi menghadapi penolakan Hento Chu, Yao Jing Shan tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur. Lima hari kemudian, sekelompok murid dari Vila Fenglei yang keluar untuk uji coba akan kembali ke Vila Fenglei dan melewati Wuxipo dalam perjalanan pulang. Kami kemudian akan menyergap di Wuxipo, membunuh kelompok murid uji coba ini, dan kemudian menyalahkannya. Seket Pedang Hitam. Di antara murid uji coba di tim ini adalah murid pribadi dari tetua kedua Vila Fenglei selama murid Vila Fenglei ini terbunuh, Vila Fenglei tidak akan marah. Maka kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Selama ada permusuhan antara Vila Fenglei dan Sekte Suanjian, akan lebih mudah bagi Sekte Darah Hitam untuk melakukan sesuatu. Saudara Ouyang, masalah ini juga membantu Sekte Darah Hitam Anda ini bukan bisnis. Yao Jingxian memandang Hento Cu dan tersenyum. Kode ini adalah kode yang sama. Ketika saya menerima tugas yang dikeluarkan oleh Sekte, saya juga akan dihargai dengan poin kontribusi tidak ada alasan ketika saya datang kepada Anda, pekerjaan saya akan sia-sia kalau punya uang bisa bernegosiasi, kalau tidak punya uang, lakukan saja. Hento Cu melambaikan tangannya dan mencibir. Karakter Saudara Ouyang sangat cocok untuk menara bayangan kita, sayang sekali jika menempatkannya di Sekte Darah Hitam. Yao Jingxian tidak marah, tapi tertawa dan berkata oke, mari kita bicarakan ini sebagai bisnis ketika misinya berhasil, saya akan membayar Saudara Ouyang 200 keping batu spiritual kelas 3. 200 keping batu spiritual kelas 3, ditempatkan di Sekte Pedang Hitam, akan menjadi nilai kontribusi hampir 20 ribu poin. Jumlah batu spiritual ini adalah kekayaan besar bagi bela diri alam laut biasa, tetapi untuk pinggang untuk Cu Hento Cu, yang punya jutaan dolar, itu bukan apa-apa. Tentu saja, tujuan Hento Cu sebenarnya bukan untuk menghasilkan uang, semua tindakannya hanyalah untuk pertunjukan. Oke, mari kita selesaikan. Hento Cu berkata dengan riang, lalu dia mengangkat tangannya ke arah Yao Jingxian dan berkata, kalau begitu kita akan bertemu di sini dalam 5 hari saat dia mengatakan itu, sosoknya berkedip dan menghilang. Melihat sosok Hento Cu yang menghilang, Huan Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Juru Mudi, apakah orang ini benar-benar dapat dipercaya? Glut Shadow Palem dan Glut Evil Poison yang dia gunakan tidak bisa dipalsukan, itu memang skill unik dari Sekte Darah Hitam, Yao Jingxian berkata dengan tenang. Tapi yang benar-benar membuatnya percaya pada Hento Cu adalah bahwa Hento Cu memiliki kesempatan untuk membunuhnya di restoran di kota Kingshan tetapi tidak membunuhnya jika orang-orang dari Sekte Zengdou mengetahui bahwa dia telah menyerang istana Tuan Kota di kota Kingshan. Mereka tidak akan membunuhnya. Logika tidak akan membunuhnya dalam kasus itu. Tapi tentu saja dia tidak akan memberi tahu bawahannya hal yang memalukan seperti itu. Tetapi meskipun dia berasal dari Sekte Darah Hitam, harga yang ditawarkan oleh Juru Mudi masih terlalu tinggi. Bela diri koko itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. 200 keping batu spiritual kelas 3 hampir sama dengan harga bagi mereka yang kuat di alam laut untuk menjalankan misi itu jauh lebih tinggi daripada harga Huan Zimo, yang setengah langkah ke alam laut tentu saja, dia sedikit tidak puas. Yao Jingxian meliriknya dan berkata, Jirui Bo, jangan meremehkan anak ini, dia lebih efektif dari kalian semua. Kata-kata Yao Jingxian langsung menimbulkan ketidakpuasan besar di antara semua orang. Bahkan jika seorang bela diri di alam penuh spiritual tingkat langkahat tanda kubik dapat mengalahkan Huan Zimo secara kebetulan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka, pembangkit tenaga listrik alam laut yang sebenarnya. Bandingkan. Kapten, apakah Anda ingin saya mencobanya lagi dan mencari tahu detail anak ini dan melihat apakah dia benar-benar murid dari sekte darah hitam? Jirui Bo menangkupkan tangannya dan berkata, Yao Jingxian berpikir sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, silakan, hati-hati dan jangan tertipu oleh tipuan anak itu. Ya, juru mudil Jirui Bo merespons, melintas dan terbang di udara. Meskipun dia setuju dengan kata-kata Yao Jingxian, dia tidak setuju di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat Hento Chu, dia hanyalah bela diri di alam penuh spiritual langkah enam. Dan dia bukanlah setengah langkah ke alam laut seperti Huan Zimo, tetapi bela diri yang berada di alam laut langkah satu. Hento Chu bahkan tidak bisa terbang di udara, jadi bagaimana dia bisa dikalahkan? Selama dia tetap di udara, dia tidak terkalahkan. Ketika Hento Chu pergi, seekor bangau kertas kecil diaren diam terbang dari atap kuil yang hancur, melayang puluhan kaki di udara di atas kepala Hento Chu, dan pergi bersama Hento Chu. Setelah berjalan setengah jam, Hento Chu melewati bangau kertas kecil yang tinggi di langit dan segera menemukan seseorang mengikutinya di belakangnya dia berhenti, berbalik, dan mencibir. Keluar, berhenti bersembunyi. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Hento Chu, melayang di udara beberapa meter jauhnya di depan Hento Chu. Anda telah menemukan semua ini, tampaknya Anda cukup mampu. Mata Jiru Ibo terlihat lucu. Meskipun dia tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya ketika dia mengikutinya, Hento Chu dapat menemukannya ketika dia masih beberapa mil jauhnya, yang sangat mengejutkannya. Apakah Yao Jing Shan memintamu datang ke sini? Kata Hento Chu dengan tenang, sepertinya Yao Jing Shan masih belum sepenuhnya percaya pada dirinya Sendin, rubah tua ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Jika bonekanya Jimat He tidak mendeteksi Jiru Ibo di udara, dan jika dia mengikutinya ke King He In dan menemukan rahasianya, dia akan mendapat masalah. Anda sebenarnya berani memanggil Jiru Mudi dengan nama depannya, betapa beraninya andal Jiru Ibo mercibir. Karena kamu berani mengikutiku, besiaplah untuk matil mata Hento Chu acu tak acu dan dia berkata, Hento Chu tidak akan pernah berbelas kasihan kepada orang-orang jahat dengan darah di tangan mereka. Jika dia tidak ingin menyelinap ke dalam tim mereka, dia akan membunuh Yao Jing Shan di restoran di kota Kingshan. Haha, kamu sebenarnya tidak takut melontarkan lidah ketika berbicara besar, sepertinya kamu telah mengalahkan Huan Zimo dan membuatmu begitu bengkak hingga kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Meskipun Jiru Mudi menyuruhmu berhati-hati, aku hanya tidak menyukaimu dan aku harus membunuhmu hari ini Jiru Ibo mencibir. Chapter 177 Pertarungan Sengit Jiru Ibo melepaskan tombak dari punggungnya dan menikam Hento Chu dengan satu tembakan. Hento Chu membuka telapak tangannya, dan pedang panjang muncul dari udara tipis di tangannya, dan dia mengayunkan pedang untuk menghadapinya. Kapan? Dengan suara keras, Hento Chu terlempar ke belakang puluhan kaki, dan kakinya menghantam dua jurang yang dalam di tanah. Jiru Ibo juga sangat terguncang hingga dia terbang kembali. Ketika Jiru Ibo melihat pedang panjang di tangan Hento Chu, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Senjata Sihir Kelas Tengah Tingkat Ketiga Anal laki-laki ini sebenarnya memiliki senjata sihir kelas tengah tingkat menengah tingkat ketiga di tangannya. Ketika dia berpikir bahwa pedang panjang muncul dari udara tipis di tangan Hento Chu, hati Jiru Ibo tiba-tiba menjadi panas. Dia tidak berharap untuk membunuh seekor domba gemuk hari ini. Anak ini tidak hanya merniliki tingkat menengah ketiga, senjata sihir kelas tengah, tapi dia juga memiliki senjata sihir luar angkasa. Senjata sihir luar angkasa, ini adalah senjata sihir ajaib luar angkasa. Senjata sihir ajaib luar angkasa apapun sudah cukup untuk membuat bela diri menjadi gila. Bahkan juru mudinya tidak memiliki senjata sihir ajaib luar angkasa di tubuhnya. Anak ini yang hanya berada di langkah dari tru alam penuh spiritual sebenarnya memiliki senjata sihir luar angkasa di tubuhnya, ini terlalu berlebihan, di luar dugaannya. Hento Chu juga merasa sedikit serius di hatinya. Meskipun mereka berdua adalah bela diri di alam laut langkah satu, Jiru Ibo jauh lebih kuat daripada Zhou Angkyong. Tanpa bantuan jimat spiritual, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Dia memikirkan hal ini, Hento Chu segera mengeluarkan jimat penambah kekuatan dan jimat gerakan ilahi dan menempelkannya di tubuhnya. Pada saat ini, Jiru Ibo telah bergegas maju lagi, dan Hento Chu mengayunkan pedangnya untuk menemui musuh. Keduanya bertarung dengan sengit dan pedang serta senapan angin yang sangat tajam meledakkan lubang yang dalam di tanah. Keduanya bertarung sebentar, dan Jiru Ibo diam-diam terkejut. Bagaimana kekuatan anak ini tiba-tiba meningkat tiga atau empat kali lipat. Di awal pertarungan, kekuatan Hento Chu jelas tidak sekuat itu. Keduanya bertarung selama puluhan ronde, namun Jiru Ibo masih belum bisa mengalahkan Hento Chu, dan diam-diam dia mulai merasa cemas. Mengapa anak ini begitu sulit untuk dihadapi? Tidak ada cara untuk mempertahankannya begitu lama. Wah, aku tidak tahu kalau kamu benar-benar lemah. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membunuhmu kecuali aku menunjukkan keterampilan yang nyatal saat Jiru Ibo berbicara, dia tiba-tiba mundur, mengayunkan tombaknya, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Hati Hento Chu menegang saat melihat ini, dan dia segera merasakan ancaman yang sangat kuat. Tombak naga api Jiru Ibo berteriak keras, melambaikan tombaknya, dan energi spiritual yang kuat langsung berubah menjadi naga api merah menyala dan bergegas menuju Hento Chu. Hento Chu langsung merasa ngen saat melihat ini. Dia tahu bahwa ada perbedaan kualitatif antara yang kuat di alam laut dan para bela diri di alam penuh spiritual. Para bela diri di alam penuh spiritual bisa melepaskan energi spiritual, tapi yang kuat di alam laut bisa melepaskan energi spiritual. Dia belum pernah melihat seorang bela diri alam laut melakukan metode seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuat energi spiritual. Tetapi ketika dia melihat tombak yang digunakan oleh Jiru Ibo hari ini, Hento Chu benar-benar menyadari perbedaan antara orang kuat di alam laut dan bela diri di alam penuh spiritual. Menghadapi naga api merah menyala yang bergegas ke arahnya, Hento Chu tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia harus menggunakan bentuk ketiga dari teknik pedang King Liu Zhao Kong untuk menyerang naga api yang mendekat dengan seluruh kekuatannya. Terjadi ledakan keras, dan energi spiritual kemarahan yang sangat dahsyat melesat ke segala arah. Tumbukan dua energi spiritual itu tiba-tiba membuka kawah besar setinggi puluhan kaki di tanah. Tubuh Hento Chu terbang puluhan kaki seperti bola meriam, mematahkan beberapa pohon besar yang saling berpelukan, kemudian ia jatuh ke tanah dan membuat lubang besar di tanah. Hento Chu memuntahkan beberapa suap darah, naik dari lubang, dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sialan, kamu ceroboh sekali, sepertinya kali ini kita harus menganggapnya serius. Meskipun cedera yang disebabkan oleh tembakan Jiru Wibo tidak kecil, itu jauh dari mampu membunuhnya, tubuh bela diri superior tidak dapat disangkal. Meskipun dia baru saja mulai berlatih seni tubuh emas sembilan putaran, bagaimanapun juga, itu masih mempunyai efek tertentu. Jiru Wibo sepenuhnya berpikir bahwa meskipun tembakan ini tidak dapat membunuh Hento Chu, itu pasti akan melukainya dengan serius dan membuatnya tidak dapat bertarung lagi. Lagi pula, meskipun tembakan yang dia gunakan sangat kuat, harga yang harus dibayarnya tidak sedikit, tembakan ini menghabiskan hampir sepertiga energi spiritual di tubuhnya. Tetapi ketika dia melihat Hento Chu berdiri lagi, ekspresi Jiru Wibo kali ini mulai berubah. Jika Huan Zimo yang menembak, ke-10 Huan Zimo akan mati, tetapi Hento Chu hanya terluka, dan luka-lukanya masih pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jiru Wibo memikirkan teknik pedang yang digunakan oleh Hento Chu barusan, ekspresinya berubah lagi, dan dia berteriak. Kamu bukan murid sekte darah hitam apa yang baru saja kamu gunakan adalah teknik pedang sket pedang hitam zaokong dari sket pedang hitam. Meskipun telapak bayangan darah adalah seni bela diri dari sekte darah hitam, itu bukanlah rahasia yang dirahasiakan dan dapat dipelajari oleh murid biasa. Namun, teknik pedang kingliu zaokong adalah seni bela diri rahasia dari puncak keempat sket pedang hitaren bukan yang puncak keempat tidak bisa mengajarkannya. Jika Hento Chu adalah murid dari sekte darah hitam, bagaimana mungkin dia bisa mempelajari teknik pedang kingliu zaokong dari sket pedang hitam. Baru sekarang aku tahu ini sudah terlambat. Saat Hento Chu berbicara, jubah sutra emas tenunan brokat tiba-tiba muncul di tubuhnya, sarung tangan yang ada di mana-mana muncul di tangannya, dan sepatu bot ziksia suanyu muncul di kakinya. Terlambat. Apakah kamu bercanda? Jika kamu masih bisa membunuhku, kamu harus mengkhawatirkan hidupmu sendiri terlebih dahulu. Namun, saya tidak ingin membunuh Anda sekarang saya ingin menangkap Anda di hadapan juru mudi dan memberi tahu dia identitas Anda yang sebenarnya. Saya benar-benar ingin melihat apa yang akan terjadi pada Anda nanti. Jiru Ibo langsung mencibir. Namun sebelum senyuman di wajahnya memudar, Hento Chu tiba-tiba menghilang di depan matanya, dan di saat yang sama, ancaman kuat datang dari belakangnya. Jiru Ibo merasa ngeri, dan dengan tergesa-gesa, dia buru-buru membalas dan memblokir serangan itu. Dentang. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga, dan Jiru Ibo merasakan ledakan kekuatan yang sangat besar, yang membuat seluruh tubuhnya terlempar dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Sebelum dia sempat bereaksi, Hento Chu datang ke belakangnya lagi dan menikamnya dengan pedang. Jiru Ibo sangat ketakutan, gerakan seperti apa yang dilakukan Hento Chu, dia sudah sangat dekat dengan titik ini. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di alam laut dia sedang terburu-buru, dia masih memblokir pukulan fatal Hento Chu. Tapi pertempuran berikutnya membuat Jiru Ibo sangat kesakitan, keterampilan gerakan Chu Hento Chu sangat sulit dipahami sehingga tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Terlebih lagi, setelah Hento Chu mengenakan sarung tangan Wansiang, kekuatannya meningkat lagi. Tanpa menggunakan metode mewujudkan energi spiritual, dia sudah sedikit tidak mampu menahan serangan Hento Chu. Setelah lebih dari 10 putaran, tubuh Jiru Ibo di sana ada beberapa luka pedang. Jiru Ibo merasa hatinya dingin dan tidak berani melawan lagi, jika dia terus bertarung, dia mungkin akan mempertaruhkan nyawanya di sini hari ini. Memikirkan hal ini, Jiru Ibo segera melompat ke udara dan bersiap untuk melarikan diri. Chapter 178 Bunuh Hento Chu membiarkannya melarikan diri. Jika dia melarikan diri, identitasnya akan terungkap. Akan lebih sulit baginya untuk menyelinap ke dalam tim mereka. Hento Chu membuka tangannya, dan busur penusuk batu dan anak panah menembus awan yang menempel pada jimat petir muncul di tangannya. Dia membengkokkan busur dan memasang anak panah, mengarah ke sosok Jiru Ibo yang melarikan diri, dan menembakkan anak panah. Jiru Ibo terbang di udara secepat kilat, diam-diam merasa bangga di dalam hatinya. Meskipun Hento Chu memiliki metode yang tak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak metode yang dia miliki, dia tetaplah seorang bela diri ki alam penuh spiritual. Jika dia tidak bisa terbang masuk di udara, dia tidak bisa mengalahkannya. Mungkinkah dia tidak bisa mengalahkannya? Masih tidak bisa melarikan diri. Tapi ketika dia merasa bangga, dia tiba-tiba merasakan ancaman besar datang dari belakang. Jiru Ibo tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia berbalik dan melihat aliran cahaya melesat ke arahnya dengan sangat cepat. Jiru Ibo terkejut, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, aliran cahaya telah mengenai tubuhnya. Ada ledakan keras, dan ledakan dahsyat meletus di langit Jiru Ibo berubah menjadi bubuk dalam ledakan ini, tidak meninggalkan sedikit pun apapun. Hento cupingsan di tanah dengan terengah-engah. Untuk mengalahkan Jiru Ibo, dia hampir mencoba yang terbaik. Dia tidak hanya kehilangan lebih dari jimat pelarian kilat, tetapi dia juga kehilangan panah yang menembus awan dan jimat petir. Tampaknya masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik alam laut yang sebenarnya. Tanpa bantuan jimat spiritual dan senjata sihir, dia tidak bisa menandingi pembangkit tenaga alam laut yang sebenarnya. Hento cuma minum pil pemulihan ki dan mulai mengatur napasnya untuk memulihkan energi spiritual. Dengan tingkat kultivasi saat ini, menembakkan panah kuat itu hampir menghabiskan seluruh energi spiritual dari tubuhnya. Saat ini, dia hanya bisa menembakkan satu anak panah. Setelah satu anak panah, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Hento Chu tidak akan pernah menembakkan panah ini dengan mudah. Jika dia meleset, dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Setengah jam kemudian, setelah meminum pil pemulihan ki dalam jumlah besar, energi spiritual internal Hento Chu telah pulih sepertiganya. Hento Chu tidak melanjutkan mengatur nafasnya, tapi segera pergi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia takut Yao Jing Shan dan yang lainnya akan datang. Adapun medan pertempuran, Hento Chu mengabaikannya, menyerahkan kepada Yao Jing Shan untuk menebak siapa yang ditemui Ji Ruibo dan siapa yang membunuhnya. Bagaimanapun, dia tidak pernah mengungkapkan keterampilan pedangnya di depan Yao Jing Shan, jadi Yao Jing Shan tidak akan meragukannya. Jika dia dengan sengaja menghapus jejak di medan perang, itu akan kehilangan 300 tael perak. Benar saja, setelah Hento Chu meninggalkan One Stick of Inchance Time, Yao Jing Shan memimpin sekelompok master dari Menara Bayangan untuk muncul. Ketika Ji Ruibo tidak kembali untuk waktu yang lama, Yao Jing Shan khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Bagaimanapun, dia telah mencoba metode Chu Hento Chu. Hento Chu mungkin bukan lawan Ji Ruibo dalam hal kekuatan, tapi dengan pikirannya yang licik, Ji Ruibo mungkin tidak bisa memanfaatkannya. Semakin Yao Jing Shan memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir dia tiba-tiba menyesal membiarkan Ji Ruibo mengikuti Hento Chu. Bagaimanapun, amarah Ji Ruibo mungkin benar-benar menimbulkan masalah. Dia benar-benar khawatir Ji Ruibo akan menyinggung Hento Chu dan dibunuh oleh Hento Chu karena marah. Ji Ruibo adalah jenderalnya yang paling cakep, jika ia jatuh ke tangan Hento Chu, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Wajah Yao Jing Shan tiba-tiba menjadi gelap saat melihat pemandangan yang berantakan itu, sepertinya Ji Ruibo telah bertemu dengan seorang master, dan dia bahkan menggunakan skill unik Flame Dragon Spear. Lubang besar dan bekas hangus yang muncul di sekitarnya jelas merupakan hasil karya tombak naga api. Dan bekas pedang tajam yang muncul di sekitar tanah dengan jelas menunjukkan bahwa lawan yang ditemui Ji Ruibo tidak kalah dengan kekuatannya. Yao Jing Shan tidak mencurigal Hento Chu. Meskipun Hento Chu bagus, dia belum sekuat itu, dan Hento Chu tidak memiliki pedang di tubuhnya yang bisa memancarkan energi pedang yang begitu dahsyat. Senjata sihir yang dapat menahan energi pedang yang begitu kuat setidaknya harus merupakan senjata sihir tingkat ketiga atau lebih tinggi. Tetapi ketika Yao Jing Shan melihat Hento Chu, dia bahkan tidak melihat senjata lain, apalagi pedang. Hento Chu terbiasa menggunakan teknik telapak tangan dan racun saat bertarung, dan Yao Jing Shan belum pernah mendengar bahwa sekte darah hitam pandai menggunakan pedang. Yao Jing Shan memerintahkan para pembunuh menara bayangan untuk menyebar dan mencari, tapi setelah lama mencari, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Ji Ruibo. Wajah Yao Jing Shan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia meminta Ji Ruibo untuk melacaknya. Dia gagal melacaknya, dan malah kehilangan dia. Sekarang orang-orang tidak hidup atau mati, Yao Jing Shan memperkirakan Ji Ruibo sedang dalam nasib buruk. Tidak cukup. Jika Ji Ruibo masih hidup dan menghadapi musuh yang tidak bisa dia kalahkan, dia pasti akan lari kembali dan meminta bantuan. Tanpa orang yang mampu seperti itu, Yao Jing Shan sangat marah, jika dia tahu siapa yang membunuh Ji Ruibo, dia pasti akan membiarkannya mati dengan menyedihkan. Hento cuma memudikan jimat bango angin kembali ke King Heian sepanjang jalan, dia dengan hati-hati meninggalkan bango kertas kecil di langit untuk mencegah siapapun mengikutinya. Ketika dia mendekati King Heian, Hento Chu berhenti, menemukan tempat rahasia, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya, dan cahaya terang melintas di wajahnya, menulihkan penampilan aslinya. Dia telah mengubah penampilannya sebelum bertemu Yao Jing Shan di kota Kingshan penyamarannya menggunakan jimat sakti yang dapat mengubah wujud, setelah digunakan jimat ini dapat diubah menjadi bentuk apapun sesuka hati. Selama jimat tersebut tidak dilepas secara sukarela, penampilan transformasinya dapat dipertahankan hingga kienergi jimat tersebut habis. Adapun penampilan yang diubah oleh Hento Chu, secara alami adalah Lento yang dari sekte darah hitam dia berpura-pura, dia harus berpura-pura sampai akhir. Meskipun jimat spiritual semacam ini adalah hal yang sepele dalam warisan formasi jimat 10.000 sumber 10.000 sumber kekacauan di menara tertinggi menara puncak kalibut, namun di dunia luar, itu masih merupakan jimat spiritual yang sangat langka setidaknya di dinasti Kian, tidak ada jimat seperti itu. Sebuah sekte dapat memurnikan jimat spiritual semacam ini. Justru karena jimat ajaib inilah Hento berani menyamar sebagai Lento yang dengan begitu berani tanpa takut ketahuan oleh Yao Jing Shan. Bahkan jika Yao Jing Shan memiliki keraguan tentang dia dan ingin menyelidikinya, dia tidak akan dapat menemukan alasannya. Dia pasti tidak akan dilacak ke Hento Chou dari sket pedang hitam. Tidak peduli dari segi penampilan, seni bela diri atau kepribadian, Hento Chou tidak ada hubungannya dengan Hento Chou dari sket pedang hitam. Hento Chou telah menerima pesannya, dia pasti sudah tiba sekarang. Tetapi ketika Hento Chou melangkah ke ruang tamu King He dan melihat sosok berpakaian putih, raut wajahnya berubah menjadi pahit. Luo Zhiyun jelas merupakan salah satu orang yang tidak ingin dilihat oleh Hento Chou. Bukan karena Hento Chou memiliki permusuhan atau ketidakpuasan terhadapnya, itu hanya karena wanita ini terlalu merepotkan dan tidak masuk akal. Chapter 179 ini istriku. Kakak senior Luo, kenapa kamu ada di sini? Di mana tuannya? Hento Chou berkata dengan hati-hati. Luo Zhiyun mendengus dingin dan berkata, apakah menurut anda guru begitu bebas dan punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele seperti masalah anda? Hento Chou tersenyum dan berkata, guru, apakah ada hal penting yang anda tunda? Meskipun dia mendengar apa yang dikatakan Luo Zhiyun, berdasarkan pemahaman Hento Chou tentang Jesia Chou jika tidak ada hal serius yang terjadi, dia pasti akan datang ke sini secara langsung. Bagaimanapun, menara bayangan muncul di wilayah dinasti Kian dan juga muncul di wilayah sket pedang hitam. Ini adalah masalah yang sangat serius. Jika Jesia Chou tidak datang, sesuatu yang lebih dari ini pasti telah terjadi dan dia harus menghadapinya. Mungkinkah sekte darah hitam datang untuk membunuh kita? Kata Hento Chou ragu-ragu. Ketika Luo Zhiyun mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Hento Chou dari atas ke bawah. Mungkinkah anak ini masih memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Hal ini tidak diketahui disket pedang hitam kecuali untuk master puncak utama dan tetua penting tidak banyak orang yang tahu bagaimana Hento Chou mengetahui masalah ini. Karena Anda tahu segalanya, Anda tetap mengajukan pertanyaan dengan sadar. Luo Zhiyun mendengus sedih. Dia memikirkan cinta tuannya pada anak laki-laki ini. Dia mungkin memberi tahunya dengan jimat pembawa pesan, kalau tidak, bagaimana Hento Chou bisa tahu apa yang terjadi ketika dia berada ribuan mil jauhnya. Hal-hal di Sket Pedang Hitam Sekte Darah Hitam benar-benar datang ke pintul Hento Chou berkata dengan heran, dia hanya membuat tebakan sementara, karena di dinasti Kian, satu-satunya yang mengancam Sket Pedang Hitam dan merupakan musuh bebuyutan Sket Pedang Hitam adalah Sekte Darah Hitam. Tanpa diduga, tebakannya benar. Luo Zhiyun mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak menyadarinya atau kamu pura-pura tidak tahu? Hento Chou segera memanggil Kulai, saudari, tempat ini lima atau enam ribu mil jauhnya dari Sket Pedang Hitam. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi di Sket Pedang Hitam? Apakah menurut Anda saya memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan? Apa sebenarnya yang terjadi? Tolong beritahu saya secara detail. Ketika Luo Zhiyun melihat bahwa Hento Chou sepertinya tidak berpura-pura, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan ragu dan berkata, aku akan mempercayaimu sekali ini jika aku mengetahui bahwa kamu mempermainkanku, aku akan membuatmu terlihat baik. Luo Zhiyun kemudian menceritakan kisah bagaimana Sekte Darah Hitam menyerang di mana-mana dan membunuh Sket Pedang Hitam. Setelah mendengar ini, Hento Chou tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam menggabungkan apa yang dikatakan Yao Jingxian, Hento Chou segera memahami maksud dari Sekte Darah Hitam. Tindakan Sekte Darah Hitam ini mungkin tampak gila, tetapi sebenarnya ini adalah taktik yang diraricang untuk menarik perhatian semua kekuatan yang mengganggu dinasti Kian sehingga menara bayangan dapat bertindak secara rahasia. Sekte Darah Hitam kuat, setelah kegagalan rencana untuk menurnikan binatang darah iblis misterius, itu pasti tidak dapat bersaing dengan kekuatan semua Sekte dinasti Kian sendirian. Sekte Darah Hitam mungkin tampak gila dan menyerang di mana-mana, tetapi mereka tidak akan pernah menghadapi kekuatan apapun secara langsung. Kakak senior, tolong bantu saya mengambil kembali kakak muda Fuh Ketika Luo Zhiyun mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak akan kembali bersama kami. Masih ada yang harus kulakukan. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan kembali lagi nanti. Hento berkata dengan santai bahwa dia tidak ingin Luo Zhiyun terlibat dalam masalah menara bayangan, jadi dia tidak ingin Luo Zhiyun mengetahui rencana menara bayangan. Dengan karakter Luo Zhiyun, begitu dia mengetahui rencana menara bayangan, dia pasti tidak akan berdiam diri. Hal-hal yang melibatkan menara bayangan benar-benar terlalu berbahaya meskipun Luo Zhiyun kuat, dia tidak akan pernah kalah dengan kekuatan Yao Jingxian, tetapi Hento Cu tidak pernah percaya bahwa Yao Jingxian adalah satu-satunya yang datang ke menara bayangan. Dengan orang-orang seperti Yao mereka tidak dapat memberikan pengaruh yang besar pada situasi dinasti Kian secara keseluruhan. Paling-paling, mereka hanya dapat sedikit memprovokasi hubungan antara berbagai sekte, tetapi mereka tidak dapat melakukannya mengguncang dinasti Kian. Oleh karena itu, Hento Cu dapat yakin bahwa ada banyak penguasa menara bayangan yang telah memasuki dinasti Kian banyak orang seperti Yao Jingxian, dan diperkirakan ada juga orang kuat dengan alam yang lebih tinggi. Terlalu berbahaya bagi Luo Zhiyun untuk terlibat. Meskipun kultivasi-kultivasi Luo Zhiyun tidak rendah, dia tidak tahu banyak tentang konspirasi dan intrik di dunia. Jika dia bertemu serigala ganas di menara bayangan, dia mungkin akan berakhir dalam aib. Apa yang akan dilakukan Hento Cu izinkan ini terjadi? Dari Jesia Chui yang tidak memberitahu Luo Zhiyun tentang masalah ini, terlihat bahwa Sang Master memiliki pemikiran yang sama dengannya. Luo Zhiyun tiba-tiba berkata tidak senang. Jika ada hal lain yang harus dilakukan, Anda tidak bisa mengatakannya. Lupakan saja, aku akan menunggumu di sini sampai kamu menyelesaikan semuanya sebelum aku pergi. Guru menyuruhku datang ke sini kali ini untuk membawamu kembali. Jika kamu tidak kembali bersamaku, bagaimana aku akan melakukan pekerjaanku setelah aku kembali? Hento Chui tidak bisa menahan sakit kepala, Jesia Chui mungkin tidak ingin dia terlibat terlalu dalam di menara bayangan, jadi dia memerintahkan Luo Zhiyun seperti ini. Ketika Hento Chui sedang pusing memikirkan cara menipu Luo Zhiyun terlebih dahulu, dia tiba-tiba melihat Bibi Zou lewat di bawah dia tiba-tiba mendapat ide dan berkata, saya berhutang budi pada Bibi Zou dan berjanji padanya untuk bekerja di sini selama sebulan. Untuk bayar utangnya, maukah kamu bekerja di sini bersamaku untuk melunasi utangnya? Luo Zhiyun segera mencibir dan berkata, kamu tidak membuat alasan yang baik bahkan jika kamu ingin berbohong kepadaku. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosong semacam ini? Apakah kamu pikir aku adalah anak berusia 3 tahun? Hentocu mengabaikannya, berjalan ke koridor, melambai kepada orang-orang di bawah dan berteriak, Bibi Zou, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bisakah Anda datang ke sini? Bibi Zou melirik Hentocu orang ini, tapi dia tetap mengikuti kata-katanya dan berjalan. Bocah, apa yang kamu inginkan dariku? Bibi Zou memandang Hentocu dan berkata dengan marah. Hentocu menarik Luo Zhiyun yang berdiri di samping, tersenyum pada Bibi Zou dan berkata, Bibi Zou, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini istri saya. Luo Zhiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia mendengar ini dan meludahinya, tak tahu malu siapa istrimu. Hentocu tiba-tiba tampak terkejut dan berkata, kakak perempuan, kamu tidak akan melupakannya begitu cepat, kan? Kanu sendiri yang mengatakannya. Kamu bilang kamu ingin aku menjadi laki-laki kamu, jadi mengapa kamu bukan istriku? Luo Zhiyun terdiam. Dia mengatakan itu hanya untuk membuat Gu Liang Hong kehilangan akal menganggapnya serius. Hentocu mengabaikannya dan terus berkata kepada Bibi Zhou, Bibi Zhou, aku berhutang budi padamu terakhir kali. Bukankah kamu bilang kamu ingin aku bekerja di sini untuk melunasi hutangnya? Bibi Zhou tiba-tiba terlihat bingung dan berkata, kapan itu terjadi, kenapa saya tidak mengingatnya? Hentocu tiba-tiba merasa cemas. Dia mengedipkan mata pada Bibi Zhou berulang kali dan berkata, mengapa tidak? Pikirkan lagi. Tetapi jika Anda tidak dapat mengingatnya, lupakan saja dan anggap saja saya telah membalas budi. Chapter 180 dipromosikan ke alam penuh spiritual langkah 7. Ketika Bibi Zhou melihat ini, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan anak laki-laki ini, dia tetap berpura-pura tercerahkan dan berkata, oh, saya ingat, tidak mungkin kamu gagal membayar hutangmu. Hento cuma menghela nafas lega ketika dia melihat nyonya Zhou akhirnya mengetahui kebenarannya, tetapi dia berkata, sungguh pecundang, apakah saya orang yang seperti itu? Tapi sekarang istri saya ada di sini untuk membantu, waktu kerja bisa dipersingkat dari satu bulan menjadi setengah bulan, lagi pula kami ada dua. Bibi Zhou memandang mereka berdua dan berkata, bukan tidak mungkin jika kalian berdua bersatu untuk membantu. Ketika Luo Zhiyun mendengar ini, dia langsung menjadi cenas dan memintanya untuk menyajikan teh dan air di sini selama setengah bulan. Bukankah ini akan mengorbankan nyawanya? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lah memiliki temperamen yang dingin dan tidak menyukai keaktifan, ia tidak tega tinggal di penginapan ini selama setengah bulan, apalagi harus menyajikan teh dan air serta menanggung hirup-pikuk orang yang lewat. Luo Zhiyun berkata dengan tergesa-gesa, dia harus membayar hutangnya sendiri, dan aku tidak akan pergi bersamanya. Bibi Zhou, jika dia berhutang padamu, temui saja dia untuk melunasi hutangnya secara langsung. Aku akan pergi dulu. Setelah Luo Zhiyun selesai berbicara, dia buru-buru pergi, dia sangat takut Hentocu akan menyeretnya ke dalam air. Tapi karena Hentocu melakukan hal semacam ini, itu bukan masalah besar, tidak masalah jika dia kembali lagi nanti. Melakukan pekerjaan berat tanpa membunuhnya. Jadi sore itu, Luo Zhiyun membawa Lilafu dan menaiki Yunzhu bersama-sama, dan berangkat kembali ke sket pedang hitam. Lilafu sedikit enggan sebelum pergi, dan ingin tinggal bersama Hentocu, tetapi Cujian Kiu mengejar Yunzhu tanpa ampun. Cuma bercanda, yang paling dia khawatirkan di sini adalah Lilafu Luo Zhiyun bertemu dengan pembunuh Menara Bayangan, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa yang bisa dilakukan Lilafu? Begitu pembunuh dari Menara Bayangan menemukannya, dia akan benar-benar tidak berdaya. Bahkan jika tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang membunuh satu Jirui Bo saja sudah menghabiskan banyak usahanya saat bertemu dengan dua master seperti Jirui Bo, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, apalagi menyelamatkan yang lain. Hentocu melihat Yunzhu pergi, lalu dia menghela nafas lega. Saat Hentocu sedang melarnun, bibi Zou mendatanginya, menepuk pundaknya, dan berkata, Hel, Nak, kamu menipu kakak perempuanmu, jadi kamu bisa pergi ke suatu tempat sendirian untuk mencuri seks. Kalian para pria benar-benar tidak berperasaan dan seperti ular yang menelan gajah. Kalian memiliki menantu perempuan yang cantik, dan kalian masih makan dari mangkuk dan melihat ke dalam panci kalian para pria benar-benar tidak memiliki hal-hal yang baik. Ketika Hentocu mendengar ini, dia segera memanggil Chong Tianku mengarahkan jarinya ke dirinya sendiri dan berkata, Bibi Zou, dapatkah kamu melihat dengan jelas, apakah saya terlihat seperti orang seperti ini? Bibi Zou memandangnya dari atas ke bawah dengan hati-hati, dan berkata dengan takjub, saya tidak memperhatikannya dengan cermat sebelumnya, mengapa saya tidak menyadari bahwa Anda adalah anak laki-laki cantik dengan rambut berminyak dan wajah merah muda, dan Anda memiliki potensi untuk membodohi diri sendiri. Pantas saja menipu adik perempuan junior saja tidak cukup. Terlebih lagi, bisa menipu kakak perempuan senior yang begitu cantik. Hento Chou tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat. Dia tidak ingin berdebat dengannya lagi. Dia membiarkannya berpikir apapun yang dia inginkan. Jadi dia berbalik dan masuk ke kamar. Bibi Chou mengikutinya dan berkata, Wah, apa yang kamu lakukan? Bangun dan bekerjalah dengan cepat. Hento Chou tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran pekerjaan, pekerjaan apa? Ups, saya lupa apa yang saya katakan begitu cepat. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu harus bekerja di sini selama sebulan untuk membalas budiku. Bibi Chou meletakkan satu tangan di pinggulnya dan menamparkan kepala Hento Chou dengan tangan lainnya, berkata dengan marah. Tidak, aku hanya membujuk kakak perempuanku untuk pergi. Kapan aku berhutang budi padamu? Kapan aku setuju bekerja denganmu selama sebulan? Kata Hento Chou dengan ekspresi heran. Apakah kamu baru saja mengedipkan mata padaku untuk memintaku bekerja sama denganmu? Bibi Chou menatap Hento Chou dan berkata, Bagus. Hento Chou mengangguk. Jadi, apakah aku baru saja membantumu? Bibi Chou melanjutkan. Itu harus dianggap demikian. Hento Chou berpikir sejenak dan memaksakan senyum saat ini, dia sudah merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Aku sudah memberikan banyak bantuan padamu, jadi apakah kamu berhutang budi padaku? Apakah Anda ingin membalas budi ini? Bibi Chou berkata sambil tersenyum. Wajah Hento Chou tiba-tiba menunduk, itu sudah pasti. Apa yang kamu inginkan? Kata Hento Chou dengan wajah pahit. Sederhana sekali, lakukan saja apa yang baru saja Anda katakan, bekerja di toko saya selama sebulan untuk melunasi hutangnya. Bibi Chou tersenyum. Ketika Hento Chou mendengar ini, dia merasa seperti ayam jago yang kalah, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menembak kakinya sendiri. Sekarang semuanya sudah sampai di depan pintunya. Hento Chou tidak punya pilihan selain mengakuinya. Sekarang Lilafu dan Luo Zhiyun telah kembali, Hento Chou tidak perlu khawatir dan hanya menunggu hingga lima hari untuk bertemu dengan Yao Jingxian dan yang lainnya. Jadi selama ini tidak ada salahnya untuk melakukan beberapa pekerjaan dasar di penginapan ini. Malam itu, Hento Chou kembali ke kamarnya, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai berlatih. Ketika bulan mencapai puncaknya, suara keras tiba-tiba meletus di kamar Hento Chou besar tersebut mengubah semua meja dan kursi di ruangan itu menjadi bubuk. Tapi ketika hembusan udara menghantam dinding, formasi beriak di dinding. Menghalangi kemampuan kekerasan itu. Jelas sekali, tembok ini diberkati dengan formasi yang sangat kuat, membuat tembok ini tidak dapat Jika bukan karena berkah dari formasi yang kuat, energi ledakan besar tadi sudah cukup untuk meledakan seluruh penginapan. Hento Chou merasakan energi spiritual mengalir di tubuhnya, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Gerakan besar tadi adalah hasil dari terobosannya ke alam penuh spiritual langkah. Faktanya, di skat pedang hitam, setelah Hento Chou menyerap dan memurnikan bagian dari racun King Ming jahat darah Jesia Chul, kultivasi wilayahnya telah mencapai puncak alam penuh spiritual langkah enam, dan hanya berjarak sehelai rambut dari langkah tujuh alam penuh spiritual. Setelah pertempuran dengan Zhou Wang Kiong di kota Tian Sui, dia telah menunjukkan tanda-tanda terobosan. Setelah pertempuran sengit dengan Ji Ruibo di siang hari, penghalang wilayahnya akhirnya benar-benar dilanggarkan, dan dia akhirnya menerobos dalam satu gerakan malam ini. Hentocu merasakan gelombang energi spiritual di tubuhnya, dan merasa bahwa terobosannya kali ini sepertinya telah mengalami perubahan kualitatif energi spiritual di tubuhnya, bukan hanya penggandaan kuantitas seperti terobosan alam kecil sebelumnya. Untuk menguji kekuatannya, Hentocu tidak tinggal di kamar lebih lama lagi, membuka jendela dan terbang keluar. Di langit di atas penginapan, sosok berpakaian merah muda melayang di sana dengan tenang, mengamati semua gerakan. Dia melirik kekacauan di ruang tamu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus kesal bocah nakal, kamu menghancurkan semua barang milikku, kamu harus membuatnya membayarnya kali ini. Chapter 181 Terbang di langit. Ketika Hentocu terbang keluar jendela, dia segera menyadari bahwa penerbangannya berbeda dari sebelumnya. Hentocu merasa sangat terkejut, ini tidak mungkin benar. Dengan niat untuk mencobanya, pikirnya, dan energi spiritual yang agung keluar dari tubuhnya, menciptakan medan energi spiritual di sekelilingnya. Bidang energi spiritual ini menjaga keseimbangan dengan udara di sekitarnya, menahannya langsung di tanah. di udara, berdiri tergantung. Hentocu tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat bahwa dia benar-benar berhasil berdiri di udara. Terbang di udara adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kuat di alam-alam laut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Memiliki kekuatan alam-alam laut pada langkah tujuh dari alam penuh spiritual. Untuk memverifikasi dugaan lain di benaknya, Hentocu bergoyang dan terbang kekejauhan seperti kilat. Setelah menerobos ke alam penuh spiritual langkah tujuh, kecepatan gerakan Hentocu meningkat beberapa kali lipat, dan perasaan terbang di udara memang berbeda itu benar-benar berbeda dari mengendarai perahu awan atau mengendarai jimat bango angin. Setelah terbang ratusan mil, Hentocu tiba di tempat yang relatif pribadi dan perlahan mendarat dari langit. Hentocu menggunakan telapak tangan ke-7 dari tujuh kali lipat telapak tangan gelombang murka untuk menyerang, dan gelombang besar yang mengamuk muncul sebagai respons terhadap telapak energi spiritual yang sangat kuat berubah menjadi lapisan gelombang mengerikan dan melonjak ke depan. Dimanapun gelombang besar itu berguling, semuanya hancur, dan jurang yang melebar beberapa kaki muncul di tanah. Gelombang besar itu berguling hingga jaraknya lebih dari 10 kaki sebelum berhenti. Hentocu melihat pemandangan ini, menundukkan kepalanya dan melihat tangannya, merasa sangat terkejut. Inti dari energi spiritual dapat diwujudkan ini adalah metode yang hanya dimiliki oleh orang-orang kuat di alam laut. Hentocu tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memiliki metode seperti itu setelah dipromosikan ke alam penuh spiritual langkah 7. Faktanya, energi spiritual yang terakumulasi dalam tubuh Hentocu telah lama melampaui energi sejati bela diri tingkat langkah 1 dari alam laut, dan kemurnian energi spiritual yang dikembangkan oleh kitab kaisar langit kekosongan tidak kalah dengan energi murni manusia biasa. Prajurit alam laut. Oleh karena itu, setelah menerobos ke alam penuh spiritual langkah 7, meskipun energi spiritual dalam tubuh Hentocu belum berubah menjadi laut dan kembali ke bentuk aslinya, ia sudah memiliki sarana yang hanya dimiliki oleh orang kuat di alam laut dapat memilikinya. Dia tidak hanya bisa terbang di udara seperti orang kuat di alam laut, tapi dia juga mempunyai sarana untuk mewujudkan esensi energi spiritual dari orang kuat di alam laut. Inti dari energi spiritual diwujudkan, yang dapat meningkatkan kekuatan serangan beberapa kali lipat. Dia juga menggunakan 7-volt palm of furious wafes sebelum menggunakan esensi energi spiritual, Hentocu masih jauh dari mampu mengerahkan kekuatannya saat ini. Namun, inti dari energi spiritual adalah nyata, dan meskipun kekuatannya luar biasa, jumlah energi spiritual yang dikonsumsi juga sangat besar hanya dengan membuat telapak tangan ini, cujian kiu langsung menghabiskan 1.5 energi spiritual di tubuhnya. Perwujudan hakikat energi spiritual bela diri di alam laut biasanya ditunjukkan melalui seni bela diri. Setelah memiliki sarana untuk mewujudkan hakikat energi spiritual, seni bela diri menjadi semakin penting bagi bela diri. Pada saat ini, seni bela diri tingkat tinggi akan menimbulkan kematian yang sangat besar. Sama seperti ketika Jirui Bo menggunakan tombak naga api, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat, dan dia hampir mengalahkan Hento cu sampai mati. Setelah mampu terbang di udara dan memiliki sarana untuk mewujudkan esensi energi spiritual, bela diri alam laut tidak akan memiliki keuntungan sama sekali di depan Hento cu di masa lalu, karena dia tidak bisa terbang, Hento cu akan berada pada posisi yang sangat dirugikan ketika menghadapi serangan orang kuat di alam laut kuat di alam laut bisa menyerang atau mundur selama pertempuran Hento cu hanya bisa menggunakan escape jimat untuk mendapatkan kembali sebagian kelemahannya tetapi jika lawannya ingin melarikan diri dia hampir tidak punya pilihan meskipun setelan panah penusuk awan dapat membunuh musuh yang melarikan diri kerugian menggunakan setelan panah penusuk awan terlalu besar setelah satu pukulan anda tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi jika anda melewatkan pukulannya anda hampir akan menjadi terjebak dalam belas kasihan orang lain situasi pembantaian setelah memiliki dua metode ini Hento yang besar saat dia menyusup ke dalam tim Yao Jing Shan sebelumnya bahayanya sebenarnya sangat tinggi setelah Yao Jing Shan dan yang lainnya dicurigai mengejarnya ada kemungkinan besar dia akan dikepung dan dibunuh oleh para pembunuh menara bayangan meskipun ia memiliki banyak kartu truf kerugiannya terlalu besar ketika menghadapi yang kuat di alam laut baru pada saat inilah Hento dirinya sendiri saat ini bahkan jika dia berhadapan langsung dengan tim pembunuh Yao Jing Shan dia tidak akan takut sama sekali tentu saja ini tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan geng pembunuh menara bayangan sendirian tetapi itu berarti bahwa dia setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi dinnya sendiri saat menghadapi mereka biarpun dia tidak bisa dikalahkan dengan tidak akan terlalu sulit untuk melarikan diri setelah Hentocu memverifikasi dugaannya dia kembali ke King Hein saat ini Bibi Zou sudah menunggu di kamarnya Hentocu tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir ketika dia melihat wajah jelek Bibi Zou kamu bocah kamu sangat berani jika anda tinggal di sini anda akan makan dan hidup gratis dan anda harus menghancurkan semua toko saya wajah Bibi Zou gelap seperti dasar pot dia menatap Hentocu dan mencibir nyonya Zou harap tenang saya akan membayar harga barang rusak ini Hentocu dengan hati-hati meminta maaf apakah menurut anda menyenangkan memiliki begitu banyak uang anda dapat membayar barang-barang saya di sini hanya dengan beberapa dolar Bibi Zou menatap dengan dingin dan berkata apa yang diinginkan Bibi Hentocu tiba-tiba sakit kepala wanita ini merepotkan ketika berhadapan dengannya Kenny Zou dan Luo Zhiyun seperti ini begitu pula Bibi Zou kalau dipikir-pikir lebih baik jadi master kenapa sama-sama perempuan tapi ada perbedaan besar tentu saja anda bekerja untuk melunasi hutang anda anda harus bekerja di sini setidaknya sebulan lagi untuk melunasi meja dan kursi yang rusak Bibi Zou mendengus dingin dan berkata satu bulan lagi untuk ditambahkan Hentocu tidak bisa menahan tangisnya kehilangan satu bulan sebelumnya sudah cukup tetapi sekarang dia harus menambah satu bulan lagi tapi melihat sikap Bibi Zou jika dia tidak setuju itu mungkin bukan hal Hentocu tidak punya pilihan selain menerima nasibnya dan mulai bekerja sebagai pelayan di King Hein namun Hentocu tidak menganggur saat bekerja di sini pada malam hari Hentocu diam-diam berjalan keluar dan menjelajahi lingkungan dan medan sekitarnya sekarang dia bisa terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan bisa terbang ratusan mil dalam satu jam dalam beberapa hari terakhir dia dengan jelas mendeteksi lingkungan yang jauhnya ribuan mil dalam sekejap mata empat hari telah berlalu Hentocu memperkirakan orang-orang dari Villa Fenglei sedang mendekati Kabupaten Kiryasa dan sudah waktunya untuk mengambil tindakan Hentocu mengeluarkan jimat ajaib dan menyekannya di wajahnya penampilannya berubah dan dia terbang keluar dari King Hein chapter 182 kirim pesan ketika Hentocu terbang keluar dari King Hein sosok berbaju putih juga muncul di langit di atas King Hein mengikuti Hentocu sosok berpakaian putih ini mengikuti Hentocu namun Hentocu sama sekali tidak menyadari ada orang yang mengikutinya itu sebenarnya karena kultivasi sosok berpakaian putih itu jauh lebih tinggi daripada Hentocu dan ia sengaja menyembunyikan keberadaannya di hutan pegunungan di perbatasan Kabupaten Kiryasa sekelompok orang sedang berjalan santai ada 20 atau 30 orang dalam tim ini pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah brokat dan memegang pedang panjang di tangannya pemuda kultivasi dan sebenarnya adalah pria kuat di alam laut langkah tiga selain para pemuda berjubah brokat ada dua orang kuat di alam laut di tim ini yang satu adalah lelaki tua di alam laut langkah langkah dan yang lainnya adalah wanita berjubah hijau di langkah satu tingkat pertama dari alam laut bela diri lainnya berada di alam laut setengah langkah atau di kultivasi alam penuh spiritual langkah sembilan komposisi kekuatan tim ini sangat kuat cukup untuk menghancurkan sekte berukuran sedang di dinasti kian saat rombongan sedang berjalan tiba-tiba sebuah anak panah yang keras melesat dan langsung menuju ke arah pemuda berjubah brokat yang memimpin rombongan pemuda berjubah brokat mengangkat tangannya dan meraih panah keras di tangannya WHO cepat keluar tikus macam apa yang berani menyelinap menyerang fila fenglei kita aku benar-benar lelah hidup pencuri keluar melihat panah yang keras ini kerumunan tiba-tiba menjadi bingung dan semua orang mengeluarkan senjatanya pria tua yang berada di alam laut langkah-langkah dan wanita berjubah hijau sudah bergoyang dan bergegas menuju ke arah di mana suara panah ditembakkan setelah beberapa saat keduanya kembali bagaimana kabarmu apakah kamu menemukan sesuatu pemuda berjubah brokat memandang mereka berdua dan bertanya keduanya menggelengkan kepala dan lelaki tua itu berkata dengan ekspresi jelek kecepatan pengunjung itu terlala cepat setidaknya dia berada di kultivasi alam laut kami mengejanya tidak ada jejaknya saya tidak tahu siapa tikus ini tapi dia berani menyelinap menyerang fila fenglei kami dia sangat berani namun tikus jenis ini berani menembakkan satu atau dua anak panah dingin secara diam namun bagaimanapun juga ia tidak berani melawan kita secara langsung wanita berkemeja hijau itu mencibir pemuda berjubah brokat menunggu mereka berdua selesai berbicara lalu menyerahkan sebuah catatan di tangannya dan berkata apa pendapatmu tentang ini orang tua itu mengambil catatan itu membuka lipatannya dan melihat ada penyergapan di wusipo jadi ambil jalan memutar wanita berkemeja hijau juga melihat kata-kata di catatan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir misterius orang yang hanya berani menyelinap dan menembakkan panah dingin di belakang punggungnya hanya ini trik yang tersisa terlalu 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 naif jika mencoba menakut nakuti kita hanya dengan sebuah catatan apa pendapat penatua pemuda berjubah brokat memandang lelaki tua itu dan berkata menurut saya orang ini tidak perlu menakut nakuti kita dengan cara ini karena tidak akan ada gunanya baginya orang tua itu berpikir sejenak dan berkata pemuda berjubah brokat mengangguk dan berkata ya jika orang ini benar-benar memiliki niat jahat terhadap kita tidak perlu menggunakan cara ini untuk menakut nakuti kita jika dia benar-benar melakukan penyergapan di wushipo maka kita akan mendapat sedikit masalah terlebih lagi pemuda berjubah brokat melirik mereka berdua dan berkata orang ini sebenarnya mengetahui rencana perjalanan kita ini masalah yang sangat serius setelah apa yang penuda berjubah brokat itu lelaki tua itu merasa ngeri masalah ini sungguh serius bahkan orang-orang ini mengetahui rencana perjalanannya yang membuktikan bahwa mereka memang ingin berurusan dengan mereka kalau begitu lalu kenapa dia memberitahu kita rencana mereka bukankah lebih baik jika mereka menyergap langsung di wushipo memberitahu kita bahwa kita sudah siap apa manfaatnya bagi mereka wanita berkemeja hijau berkata dengan agak bingung hal ini menunjukkan bahwa yang mengirimkan surat tersebut bukanlah orang yang sama dengan orang yang ingin berurusan dengan kita dia mendapat kabar bahwa ada yang ingin berurusan dengan kita dan dia tidak ingin kelompok itu berhasil maka dia mengirimkannya surat untuk memberitahu kami pemuda berjubah brokat berkata dengan tenang ketika Hentocu mendengar kata-kata ini dari kejauhan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk secara diam-diam sepertinya pria ini memiliki pikiran yang baik dan dia dapat menceritakan banyak hal hanya dari surat yang dia kirimkan meskipun Hentocu sudah dievakuasi dia membiarkan burung bangau kertas kecil itu terbang ke pohon besar di dekat kerumunan dan menangkap semua gerakan mereka sejak dia datang ke sini untuk menyampaikan surat tersebut dia tentu ingin mengetahui reaksi dan tindakan selanjutnya dari orang-orang tersebut setelah menerima surat tersebut agar dapat memberikan tanggapan lebih lanjut kalau tidak jika setelah melempar surat itu dia berbalik dan pergi bagaimana jika dia bertemu dengan orang bodoh yang otaknya sudah mati seperti siah tapi sepertinya tidak apa-apa meski perempuan berjubah hijau itu idiot namun pemuda berjubah brokat tetaplah orang yang pintar namun tidak menutup kemungkinan juga ada sekelompok orang yang ingin berurusan dengan kami yang mencoba menebar kecurigaan permuda berjubah brokat melanjutkan jadi apa yang kita lakukan selanjutnya apakah anda akan mengikuti isi surat ini dan mengambil jalan memutar wanita berkemeja hijau itu bertanya pemuda berjubah brokat mencibir dan berkata ambil jalan memutar sungguh lelucon siapa yang kita fenglei villa takuti saya ingin melihat siapa yang berani berkomplot melawan murid-murid kita di villa fenglei kita tetap harus berhati-hatil orang tua itu merenung sejenak dan berkata dengan keras tentu saja harus hati-hati kirimkan perintah dan biarkan mereka waspada penuh jika ada yang berani ceroboh dan kehilangan nyawa dia tidak bisa menyalahkan orang lain pemuda berjubah brokat melambaikan tangannya dan berkata mendengar hal tersebut lelaki tua itu menyampaikan perkataan pernuda berjubah brokat dan semua orang terus bergerak maju sesuai rute yang telah ditentukan ketika Hentocu melihat adegan ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus keningnya dan menghela nafas dia baru saja memuji pemuda berjubah brokat karena memiliki otak tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga orang yang sombong mereka tidak tahu lawan seperti apa yang akan mereka hadapi namun mereka tetap maju terus meski tahu ada penyergapan di depan karena khawatir berita keberadaan menara bayangan akan bocor dan Yao Jingxian akan curiga padanya Hentocu tidak menjelaskan siapa musuh yang menyergap dalam catatan tersebut dan jika dia mengatakan yang sebenarnya murid-murid Feng Lel Villa ini mungkin tidak akan mempercayainya pasalnya fakta bahwa menara bayangan memasuki wilayah dinasti Kian sangatlah mengejutkan hingga sulit bagi orang untuk mempercayainya melengkan kepalanya dan menghela nafas ketika semuanya sampai pada titik ini dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu untungnya setidaknya mereka waspada dan tidak akan diserang jika tidak siap dengan kekuatan tempur orang-orang ini dibandingkan dengan pembunuh menara bayangan Yao Jingxian perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar terlebih lagi di antara para pembunuh di menara bayangan Jirui Bo telah dibunuh olehnya dengan hilangnya orang kuat di alam laut pihak Yao Jingxian tidak dapat lagi mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan pihak ini jika murid-murid Villa Fenglei telah dipersiapkan sebelumnya mungkin tidak akan mudah bagi Yao Jingxian dan yang lainnya untuk melahap murid-murid Villa Fenglei ini sepenuhnya chapter 183 penyergapan Hento mengabaikan orang-orang di Villa Fenglei dan terbang menuju kota Kingshan dalam sekejap saat ini tiba waktunya untuk bertemu dengan Yao Jingxian dan yang lainnya ketika Hento mendekati kota Kingshan dia berhenti terbang mendarat di tanah dan berjalan keruntuhan kuil di luar kota Kingshan tentu saja dia tidak bisa membiarkan Yao Jingxian dan yang lainnya mengetahui kemampuannya terbang di udara jika tidak mengekspos kartu trufnya sebelum waktunya akan dengan mudah membuat orang lain mengambil tindakan pencegahan dan mencari cara untuk menghadapinya ketika Hento datang keruntuhan kuil dia menemukan bahwa Yao Jingxian dan yang lainnya telah pergi hanya menyisakan Dingqiu yang menunggunya di kuil yang hancur kemana perginya semua orang Hento melangkah maju dan bertanya juru mudi dan yang lainnya mengambil langkah pertama dan bersiap dia meminta saya untuk menunggu anda disini dan meminta anda untuk langsung pergi ke wushipo ketika anda tiba Dingqiu berkata dengan tenang Hento cu sedikit terkejut sepertinya Yao Jingxian masih menjaganya dan tidak ingin dia melihat jebakan yang mereka buat ayah pergi Hento cu tidak peduli dan sedikit tersenyum Dingqiu meliriknya dengan acuh tak acuh dan sambil bergoyang Yukong terbang ke langit dengan sarkasme samar di bibirnya tidak peduli seberapa kuatnya anda anda tetap tidak sia-sia di alam penuh spiritual kita lihat bagaimana anda dapat mengikutinya kali ini ketika Hento cu melihat ini dia tidak bisa menahan senyum namun dia tidak bersaing dengannya dan masih berlari di tanah jaraknya hanya beberapa ratus mil dari sini ke Wuxipo jika terbang di udara hanya memakan waktu satu jam namun Hento cu berlari di tanah selama beberapa jam menutup mata terhadap tatapan mengejek yang dilontarkan Dingqiu padanya dari waktu ke waktu setelah cu Hento cu tiba di Wuxipo Yao Jing Shen dan yang lainnya telah menyelesaikan tata letaknya dan menunggu ikan ditangkap di sana melihat kedatangan Hento cu Yao Jing Shen berdiri sambil tersenyum dan berkata saudara Ouyang ada di sini kemudian dia tiba-tiba terkejut lagi tanpa diduga setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari saudara Ouyang benar-benar membuat kemajuan besar kultifasi yang lain juga memperhatikan perubahan aura Hento cu saat ini dan dia sebenarnya telah dipromosikan ke alam penuh spiritual langkah tujuh Huan Zimo dan yang lainnya memandang Hento cu dengan tatapan yang lebih menakutkan di mata mereka Hento cu pada awalnya tidak lemah tetapi jika kultifasi mencapai tingkat lain sekarang bukankah dia akan mengalahkan mereka kecuali Yao Jing Shen dan Ding Kiyu yang kuat di alam laut siapa di antara mereka yang masih menjadi lawan Hento cu Yao Jing Shen sangat bahagia di dalam hatinya depresi yang ia rasakan akibat kehilangan Ji Ruibo seorang jenderal semuanya lenyap saat ini ketika Hento cu berada di alam penuh spiritual langkah enam dia mampu mengalahkan Huan Zimo dan yang lainnya yang setengah melangkah ke alam laut sekarang dia telah menembus ke alam penuh spiritual langkah tujuh kekuatannya tidak boleh kalah dengan Ji Ruibo dan potensi Hento cu jauh lebih besar daripada potensi Ji Ruibo Hento cu tersenyum dan berkata itu hanya kebetulan bagus kekuatan saudara Ouyang telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan misi kami kali ini menjadi lebih aman Yao Jing Shen menepuk bahu Hento cu dan berkata waktu berlalu dalam sekejap mata dan tak lama kemudian pukul enam keesokan harinya dan matahari menggantung miring di langit timur di kejauhan sekelompok sosok muncul tapi itu adalah tim dari Fenglei Villa pembunuh menara bayangan telah mengintai dan tidak mengungkapkan nafas sedikitpun para pembunuh ini memang unik dalam menahan auranya setelah menahan aura mereka dan mengintai akan sulit untuk mendeteksi keberadaan mereka kecuali wilayah kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada mereka Hento cu diam-diam merencanakan cara mengelabul kelompok pembunuh ini agar menggunakan metode ini dengan teknik mental ini latent tracking pasti akan sangat berguna ke depannya dan kita juga bisa lebih memahami cara-cara dari shadow tower sehingga ketika kita menghadapi langsung shadow tower di kemudian hari kita tidak akan mengalami kerugian yang besar teknik ini tapi ini semua adalah masalah masa depan hal terpenting saat ini adalah bagaimana menyelamatkan para idiot dari Fenglei villa ini dari tangan menara bayangan untuk mencegah menara bayangan menumpahkan air kotor ke sket pedang hitam sekelompok orang dari Villa Fenglei perlahan berjalan dari kejauhan di permukaan semua orang tampak santal tetapi diam-diam mereka semakin waspada namun saat mereka berjalan menuju lereng wuxi semua orang masih tidak menyadari adanya keanehan wanita berpakaian hijau itu menenangkan pikirannya dan mencibir kupikir ada beberapa hantu dan monster di sini tapi ternyata itu adalah sebuah misteri begitu wanita berjubah hijau mengucapkan kata-kata ini pemuda berjubah brokat tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak hati-hatil begitu dia selesai berbicara sinar cahaya tiba-tiba menyala di sekeliling membentuk sangkar untuk menyelimuti mereka pada saat yang sama anak panah yang sangat kuat ditembakkan dari sekeliling dan ditembakkan ke kerumunan formasi jeritan tiba-tiba terdengar dari kerumunan hanya dari gelombang anak panah ini setidaknya setengah dari bela diri di kerumunan itu terjatuh para bela diri yang gugur pada dasarnya adalah para bela diri di alam penuh spiritual langkah sembilan dan beberapa dari para bela diri di alam laut setengah langkah juga terluka oleh panah dalam gelombang serangan pertama semua murid Fengler Vila telah menderita kerugian besar Hento Cu tidak bisa menahan nafas dalam hatinya dia benar-benar tidak berdaya ketika bertemu dengan kelompok idiot ini meskipun mereka telah diperingatkan bahwa ada penyergapan di sini mereka tetap ingin pergi ke sini tinggal jalan kaki saja ke sini pertahanannya masih kendor namun Hento Cu juga sedikit tidak puas dengan metode orang-orang di menara bayangan gaya mereka yang kejam dan kejam memang merupakan metode menara bayangan mereka gelombang hujan panah ini semuanya merupakan mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya kecepatan hujan panah sangat cepat sangat sulit untuk dihindari selain itu kekuatan hujan panah juga sangat besar semua bela diri yang tertembak tertusuk dengan panah-panah tajam itu lulus tidak hanya itu anak panah tajam tersebut juga diracuni para bela diri yang tertembak meski tidak mati karena luka panah perlahan kehilangan vitalitasnya akibat terkikisnya racun tersebut setelah gelombang panah ini menyerang para pembunuh menara bayangan segera keluar dari penyergapan mereka di kedua sisi dan membunuh semua orang di vila feng lei wajah pernuda berjubah brokat itu sangat serius pada saat ini dia tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan di dalam hatinya dia menyesal karena dia seharusnya tidak mengikuti nasihat dalam surat itu dan mengambil jalan memutar dan berlari ke dalam penyergapan ini semuanya cepat mundur pemuda berjubah brokat berteriak keras dan di saat yang sama dia menghunus pedangnya dan bergegas ke depan para murid vila feng lei melarikan diri dengan panik tetapi sangkar yang dibentuk oleh cahaya di sekitarnya menjebak mereka dengan erat di dalam dan mereka tidak dapat mematahkan belenggu sangkar itu sama sekali hanya dalam beberapa napas pendek beberapa bela diri jatuh ke tangan para pembunuh dari menara bayangan semua murid di vila feng lei ketakutan setengah mati kecuali lelaki tua dan perempuan berkemeja hijau yang bisa tetap tenang murid murid lainnya menjadi panik dan pemandangan tiba-tiba menjadi kacau Hento untuk menyelamatkan mereka orang-orang ini pada dasarnya akan mati chapter 184 kabur namun Hento cu sedikit ragu apakah akan menyelamatkannya atau tidak jika dia tidak memperingatkan mereka sebelumnya Hento cu akan menyelamatkan mereka tanpa ragu-ragu tapi kali ini dia telah mengirim surat terlebih dahulu untuk mengingatkan mereka bahwa orang-orang ini masih bertekad untuk mencari kematian cu Hento cu benar-benar tidak berniat menyelamatkan orang bodoh seperti itu jika bukan karena skat pedang hitam Hento cu bahkan tidak akan repot-repot memperhatikan mereka tetapi jika dia mengambil tindakan identitasnya pasti akan terungkap dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia dan Yao Jing Shan serta yang lainnya akan diburu tanpa henti tapi saat Hento cu ragu-ragu cahaya pedang lembut tiba-tiba menyapu dari kejauhan cahaya pedang menghantam sangkar yang dibentuk oleh cahaya itu langsung menghancurkan sangkar cahaya ketika semua orang di Villa Feng Lai melihat ini mereka sangat gembira dan melarikan diri satu demi satu pria muda berjubah brokat wanita berjubah hijau dan pria tua berjuang untuk menahan serangan Yao Jing Shan dan lainnya mencegah mereka mengejar murid-murid yang melarikan diri awalnya pemuda berbaju brokat dan tiga orang lainnya menghadapi serangan dari Yao Jing Shan dan lainnya dan sangat sulit untuk bertahan Yao Jing Shan juga merupakan orang kuat di alam laut langkah tiga dia bahkan lebih baik daripada pemuda Jin Pau dalam hal kekuatan keduanya telah bertarung untuk waktu yang lama dan pemuda Jin Pau telah terluka parah dalam sepuluh lusin ronde lagi saya khawatir Yao Jing Shan akan mampu membunuhnya dengan pedangnya orang tua itu dan Ding Kiyu berselisih satu sama lain mereka telah bertengkar begitu lama dan menemui jalan buntu namun jika pemuda berjubah brokat itu dikalahkan dia tidak akan lolos dari kematian situasi wanita berkemeja hijau juga kurang baik lawannya jauh lebih kuat darinya tergantung situasinya dia tidak akan bisa bertahan lama ini karena Jirui Bo telah mati di tangan Hento Chu dan ada satu tuan yang berkurang di menara bayangan jika tidak saya khawatir semua orang di Villa Feng Le sudah lama musnah dan bagaimana mereka bisa melakukannya mampu mempertahankannya begitu lama tepat ketika semua orang di menara bayangan akan menarik cahaya pedang seperti itu tiba-tiba muncul dan wajah banyak pembunuh di menara bayangan langsung menjadi gelap hati Yao Jingxian mencelos cahaya pedang ini tampak lembut tetapi dengan matanya bagaimana mungkin dia tidak melihat betapa kuatnya cahaya pedang ini sangkar cahaya ini adalah formasi yang sangat kuat untuk dapat mematahkan formasi tingkat ini dengan satu pedang dapat dibayangkan kekuatan orang yang datang Yao Jingxian melihat situasi pertempuran di lapangan dan hatinya penuh dengan keengganan dia akan mendapatkan buah kemenangan tapi dia masih sedikit kekurangannya tapi tiba-tiba kecelakaan seperti itu terjadi namun betapapun engganya dia dia harus menerima kenyataan di hadapannya menarik Yao Jingxian berteriak dalam-dalam apa mundur kapten kenapa kamu mundur ketika dingkyu mendengar kata-kata Yao Jingxian dia bertanya dengan wajah heran jangan banyak bertanya dan segera mundur teriak Yao Jingxian ketika dia melihat cahaya pedang datang dia tahu bahwa dia bukan tandingan pemilik cahaya pedang itu jika kami tidak mundur saya khawatir kami tidak akan bisa melarikan diri ketika semua orang melihat penampilan Yao Jingxian meskipun mereka tidak mau melakukannya mereka tidak punya pilihan selain berhenti dan bersiap untuk mundur namun saat mereka bersiap untuk mengungsi sesosok tubuh berbaju putih jatuh dari langit ini adalah wanita yang sangat cantik sedingin dan secantik peri di langit ketika semua orang tiba-tiba melihat wanita ini bahkan para pembunuh di menara bayangan mau tidak mau tertegun sejenak dan lupa melarikan diri setelah Yao Jingxian melihat wanita berbaju putih itu dia tidak lagi mempedulikan bawahannya dia bergoyang dan dengan cepat terbang keluar dari samping mencoba melarikan diri setelah melihat ini para pembunuh di menara bayangan sadar dan melarikan diri ke segala arah ketika wanita berbaju putih melihat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dia melambaikan pedang panjangnya di tangannya dan pedang sedingin air keluar dan dia langsung menyusul Yao Jingxian yang sedang melarikan diri Yao Jingxian langsung jatuh dari langit seperti tersambar petir namun pada saat itu tiba-tiba sesosok tubuh melintas dan menangkap Yao Jingxian sebelum ia jatuh ke tanah lalu sosok itu tiba-tiba menghilang lagi sosok itu membawa Yao Jingxian dan melintas beberapa kali berturut-turut dan sudah berada ratusan mil jauhnya dalam sekejap ketika wanita berbaju putih melihat ini dia tahu dia tidak bisa mengejarnya jadi dia harus menyerah ketika semua orang di vila Fenglei melihat pembunuh penyergap dibunuh oleh wanita berbaju putih mereka segera mengepung dan memukuli mereka wanita berbaju putih awalnya ingin menangkap beberapa pembunuh hidup-hidup tetapi para pembunuh yang melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri melakukan bunuh diri satu demi satu kecuali Yao Jingxian dan Dingqiu yang melarikan diri tidak ada seorang pun yang masih hidup terima kasih gadis telah datang untuk menyelamatkan Pan Yingu dari Fenglei Villa di Siamen saya ingin tahu apa nama gadis itu pemuda berjubah brokat melangkah maju dan berterima kasih kepada wanita berjubah putih skat pedang hitam Luo Zhiyun wanita berbaju putih membalas hormatnya wanita berkulit putih ini tidak lain adalah Luo Zhiyun yang telah kembali setelah Luo Zhiyun kembali ke skat pedang hitam bersama Lilafu semakin dia memikirkannya semakin ada sesuatu yang salah dia selalu merasa bahwa tuannya dan Hentocu menyembunyikan sesuatu darinya jadi sehari setelah kembali ke skat pedang hitam Luo Zhiyun berangkat dari skat pedang hitam dan datang ke King Hein dengan tingkat kultivasi hanya perlu satu hari untuk pergi dari skat pedang hitam ke King Hein setelah tiba di King Hein dia tidak muncul tapi diam-diam mengamati setiap gerakan Hentocu meskipun dia sengaja menyembunyikan jejaknya Hentocu tidak menyadari keberadaannya sama sekali jadi Hentocu pergi untuk melaporkan berita itu ke Fenglei Villa dan kemudian pergi menemui para pembunuh dari Menara Bayangan setelah mengubah penampilannya yang semuanya tertangkap matanya satu per satu namun meskipun dia juga menemukan keanehan para pembunuh di Menara Bayangan ini dia masih belum mengetahui identitas mereka Ketika mereka menyergap semua orang di Villa Fenglei Luo Zhiyun akhirnya muncul Ternyata dia adalah salah satu dari sepuluh pahlawan Suanjian sungguh tidak sopan Pang Ying merasa ngeri dan terharu ketika mendengar ini Pantas saja dia begitu kuat Ternyata Luo Zhiyun salah satu dari sepuluh pahlawan Suanjian Setelah keduanya berbahasa-basi Luo Zhiyun melirik mayat para pembunuh menara bayangan mengerutkan kening dan berkata siapa orang-orang ini dan mengapa mereka ingin menyergapmu di sini Pang Ying tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar ini dan berkata kami tidak tahu asal-usul orang-orang ini Adapun mengapa mereka menyergap kami saya masih bingung Luo Zhiyun melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Pang Ying dan yang lainnya dan pergi ke udara Luo Zhiyun terbang menuju King Hein dia tidak tahu kemana Hentocu pergi bersama Yao Jing Shan jadi dia hanya bisa menunggu dia datang kepadanya di King Hein masalah ini penuh dengan keanehan apakah itu penyerangan terhadap murid-murid Villa Feng Lei penduduk menara bayangan atau tindakan aneh Hentocu semuanya menunjukkan bahwa masalah ini tidak sederhana dia harus menemukan Hentocu untuk mencari tahu chapter 185 keraguan di dalam sebuah gua Yao Jing Shan berdiri dari tanah dengan wajah pucat setelah sekian lama penyembuhan luka-lukanya akhirnya sembuh dan nyawanya akhirnya pulih namun untuk bisa pulih dari cederanya dia masih belum tahu berapa lama dia perlu istirahat Yao Jing Shan mengulurkan tangannya dan melepaskan senjata sihir-sihir pelindung tubuh yang rusak jika dia tidak memakai senjata sihir kelas tengah tingkat ketiga kali ini akan sulit baga tanda kurang lebih nya untuk bertahan hidup di bawah pedang itu sampai saat ini dia merasa sedikit ketakutan ketika memikirkan tentang kekuatan pedang itu satu pedang menghancurkan senjata sihir kelas tengah tingkat ketiga seberapa kuat wanita berbaju putih itu kakak Yao bagaimana perasaanmu ketika Hento Chu melihat Yao Jing Shan berjalan keluar gua dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan tersenyum dia tidak bisa mati terima kasih kepada saudara-saudara O yang karena telah menyelamatkannya kali ini jika tidak dia akan benar-benar mendapat masalah kali ini Yao Jing Shan menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Hento Chu tidak masalah Hento Chu melambaikan tangannya dan berkata karena saudara Yao baik-baik saja saya akan pergi dulu Hento Chu mengatakan itu dan hendak berbalik dan pergi Yao Jing Shan segera menghentikannya kemana saudara-saudara O yang pergi jika Hento Chu pergi kerugiannya akan sangat besar semua anak buahnya musnah dalam operasi ini jika Hento Chu melarikan diri lagi dia bahkan tidak akan mendapatkan apapun kemana lagi harus pergi tentu saja untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan dan mendapatkan uang untuk dibelanjakan Hento Chu berkata dengan marah kali ini saya bekerja dengan anda semua dengan sia-sia dan saya bahkan tidak mendapatkan setengah dari batu spiritual Yao Jing Shan mengulurkan tangannya dan menekan bahu Hento dan berkata sambil tersenyum saudara Ouyang jangan khawatir meskipun operasi ini gagal anda tidak akan melewatkan satu titik pun dari batu spiritual yang seharusnya diberikan kepada anda selama anda mengikuti menara bayangan kami anda akan memiliki banyak pekerjaan di masa depan dan anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya batu spiritual sama sekali jika Hento tidak memiliki keinginan atau tuntutan dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Hento tetapi selama Hento menginginkan sesuatu dia bisa memikirkan cara untuk menghadapinya kekayaan keindahan senjata sihir dan ramuan tidak pernah terbatas di menara bayangan selama anda memiliki kemampuan dan dapat menyelesaikan tugas-tugas di atas imbalannya akan selalu sangat besar Hento sangat rakus akan uang baginya orang seperti ini adalah yang paling mudah untuk dihadapi Hento berpikir sejenak dan berkata baiklah karena saudara Yao sangat antusias saya akan mengikuti saudara Yao untuk saat ini Yao Jingxian merasa lega saat melihat Hento menyetujuinya dia telah kehilangan begitu banyak orang dalam operasi ini dan dia pasti akan dihukum ketika dia kembali namun jika dia bisa memasukkan jenius jahat seperti Hento Choo ke dalam grup itu pasti akan mampu mengimbangi banyak hukuman atas kesalahannya saat keduanya berbicara sesosok tubuh bergegas menuju ke sini darat tanda kurang lebih cakrawala tetapi hanya Dingkyulah yang melarikan diri selain mereka saat memasuki gua untuk penyembuhan Yao Jingshan telah mengirimkan sinyal agar Dingkyu bertemu di sini karena Dingkyu berlari kencang dia tidak mengalami luka serius ketika Dingkyu melihat Hento Choo berdiri di samping dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan menyerang Hento Choo dengan satu pukulan Hento Choo mencibir dan melambaikan telapak tangannya untuk menyambutnya tanpa mengelak keduanya mundur masing-masing lebih dari sepuluh kaki dan gelombang udara yang bergejolak meledakkan badai yang dahsyat ketika Yao Jingshan melihat pemandangan ini bahkan dengan tingkat kultivasi dia merasa terkejut Dingkyu adalah orang kuat di alam laut langkah sedangkan Hento Choo hanya berada di alam penuh spiritual langkah benar-benar berhadapan dengan Dingkyu tanpa tertinggal sama sekali meskipun dia sedikit lebih rendah dari Dingkyu dalam hal kekuatan serangan jika dia benar-benar ingin bertarung tidak akan mudah bagi Dingkyu untuk membunuhnya Yao Jingshan telah melihat banyak orang jenius yang bisa membunuh musuh lintas level tapi ini pertama kalinya Yao Jingshan melihat monster yang bisa bertarung di alam seluas itu Dingkyu gagal memukul tapi tidak menyerah dia bergoyang dan terus menyerang Hentocu dengan pedangnya apa yang sedang kamu lakukan apakah kamu gila Hentocu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah tapi tanpa berhenti sama sekali dia menggunakan telapak tangan bayangan darahnya untuk melawan Dingkyu Narnun Blutsado Palem bukanlah seni bela diri yang dia kuasai di depan Yao Jingshan banyak metode yang tidak dapat digunakan setelah lebih dari 10 putaran Hentocu tidak dapat membantu tetapi secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan apa yang kamu lakukan kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan setelah kamu membunuh saudara saudara kita aku akan membunuh mu Dingkyu meraung dengan mata merah kenapa aku membunuh begitu banyak saudara dan aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan Hentocu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah saya masih ingin berargumen bahwa diantara semua saudara kita hanya andalah yang baru dan paling mencurigakan saat Dingkyu berbicara dia terus menyerang dengan keras dengan tangannya oke oke kalian berhenti dulu dan bicara pelan-pelan jika ada yang ingin kalian katakan Yao Jingxian melambaikan tangannya dan berkata kapten jangan tertipu oleh anak ini Dingkyu menolak menyerah wah kata-kataku tidak ada pengaruhnya sekarang Yao Jingxian berkata dengan tidak senang bawahan tidak berani Dingkyu terkejut ketika mendengar ini meskipun dia tidak mau melakukannya dia tetap berhenti Yao Jingxian bukanlah orang yang baik hati dan metodenya begitu kejam sehingga Dingkyu merasakan hawa dingin di hatinya hanya dengan memikirkannya kapten jika operasi kita gagal kali ini pasti ada mata-mata di dalam kalau tidak siapa yang tahu tentang penyergapan kita di Wuxipo Dingkyu masih tidak berniat melepaskan Hento Chu apakah ada mata-mata adalah masalah lain tetapi saudara Ouyang tidak bisa menjadi mata-mata kalau tidak mustahil bagiku untuk hidup hari ini Yao Jingxian berkata dengan tenang Dingkyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata sejenak menang jika Hento Chu adalah mata-mata dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkan Yao Jingxian mengundang Tuan yang begitu kuat hanya untuk membunuh beberapa ikan kecil dan udang di menara bayangan tapi membiarkan pemimpin terbesar pergi tidak masuk akal tidak peduli bagaimana kelihatannya tapi saudara-saudara itu sudah lama bersama kita mereka tidak mungkin menjadi mata-mata Dingkyu masih menolak menyerah mengapa mata-mata itu bukan anda diantara begitu banyak saudara anda adalah satu-satunya yang melarikan diri dan ketika jurumu diterluka anda adalah orang pertama yang meninggalkannya hentocu mencibir anda meludahkan darah Dingkyu langsung kaget dan marah kata-kata hentocu sangat memilukan jika yao jingshan benar-benar curiga dia pasti tidak akan berakhir dengan baik dia buru-buru menoleh ke yao jingshan dan berkata tuan kamu tidak boleh mendengarkan anak ini menabur perselisihan yao jingshan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin aku punya pemikiran sendiri tentang apa yang terjadi jadi tidak perlu mengatakan apapun dingkyu tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya yao jingshan benar-benar curiga padanya dingkyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah hentocu dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menangkap pengkhianat itu tetapi malah digigit dan gigitannya sangat fatal sekarang yao jingshan meragukannya mustahil untuk mempercayainya lagi di